Intro Selanjutnya guna mengoptimalkan pendapatan daerah Komisi 2 DPRD Kalso bersama Badan Keuangan Daerah melakukan koordinasi terkait pajak air permukaan dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui pajak air permukaan terus dilakukan Komisi 2 DPRD Kalso Seperti pada akhirnya pekan tadi, Komisi 2 berkunjung sekaligus koordinasi dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kedatangan rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan disambut langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Haji Muhammad Zairul Azhar dan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Haji Ambo Saka serta SKPD terkait Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 2 DPRD Kalso Muhammad Yanni Helmi mengatakan Pemprov dan Kabupaten Kota diminta untuk saling bahu-membahu Yanni Helmi juga berterima kasih kepada Pemkap Tanah Bumbu yang sudah berusaha menyambungkan keinginannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota Hari ini benar-benar kita bisa berusaha untuk menyambungkan keinginan atau apa namanya, keinginan kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota hari ini sudah tersambung Sementara itu, Sekretaris Tanah Bumbu Haji Ambo Saka menyampaikan terima kasih dan apresiasi terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan pastinya Kabupaten Tanah Bumbu siap untuk mengimplementasikan hal tersebut Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penerbaraan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kemudian yang kedua, sebagian yang disampaikan tadi Pimpinan menyebabkan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap untuk mengimplementasikan itu sharing seperti apa yang kami harus lakukan di Kabupaten dan apa yang dilakukan oleh provinsi Kabupaten Selatan antara perintinya kami siap untuk melaksanakan Mohail Bancar TV